hai 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 sobat kembali lagi di David channel video kali ini aku mau ngasih tutorial bagaimana cara upload file vector agar bisa diterima di JT image Oke sobat langsung aja ini aku udah siapin desain yang mau aku upload ya desain yang aku buat ini jenis tipografi untuk tahun baru aku buat pakai Corel draw 2020 untuk ukurannya disini udah aku buat 5000 kali 4000 pixel sobat lalu aku export dua jenis file yaitu EPS dan jpeg untuk settingnya seperti ini sobat hai hai Terima kasih telah menonton Jika sudah, langsung buka aja esb.jtimage.com Masuk upload dan review konten Kemudian pilih page illustration ya sobat Nah disini ada beberapa vektor yang sudah aku upload Ada yang diterima dan ada yang ditolak Untuk yang ditolak ini alasannya karena ada fotonya ya sobat Jadi jika desain vektor ada unsur fotonya sudah pasti ditolak Oke langsung aku upload aja ya sobat Dua file yang sudah diekspor tadi Aku klik upload disini Ada petunjuk dan spesifikasi file yang bisa diterima ya sobat Langsung aku drag and drop aja Terus aku isi title dan description Untuk deathgrade Aku samakan file lainnya aja Country of shortnya aku pilih Indonesia Untuk keyword aku ambil dari cat suggestion Terima kasih telah menonton Kalau sudah Submeta data Lalu submit Nah kalau centang abu-abu seperti ini Masih direview sobat Biasanya butuh sekitar Satu sampai dua jam Nah ini sobat setelah diterima centangnya berubah jadi warna hijau Disini ada ID Bisa dicek tampilannya di profil kita ya sobat Oke sobat sekian video kali ini semoga bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya Terima kasih.